Pedang angin berbisik jelit 47. Mereka yang masih lemah pengendalian dirinya dengan cepat kehilangan fokus dan butuh waktu lama untuk bisa kembali mengikuti pertarungan itu dengan sabar. Salah satunya adalah Sangao yang masih muda, anak muda itu menggerutu dengan suara perlahan. 5. Mengapa juga Ketua Ding Tao tidak menggunakan saja ilmu barunya, dengan begitu pertarungan akan jadi lebih seru dan selesai dalam waktu yang singkat? Ayahnya yang mendengar keluhan itu tertawa kecil dan menjawab, kenapa kau hilang kesabaran? Ketua Ding Tao yang berhadapan dengan orang bermargatong sendiri saja masih bisa sabar. Gunakan kesempatan ini untuk melatih kesabaranmu, teladanilah Ketua Ding Tao, dari segi umur dia seumuran denganmu, namun kesabaran dan ketenangannya sudah jauh melampaui dirimu. Kin Bai Yun yang ikut mendengar teguran Sang Liang pada Sangao, menyeringai pada temannya itu, dia pun berbisik pada Sangao, rasakan kau sialan, gerutu Sangai sambil memukul pundak sahabatnya itu. Di atas panggung, rupanya justru Tong Bai Dun yang terlebih dahulu habis kesabarannya. Melihat ketenangan Ding Tao dan belajar dari kesalahan sebelumnya, akhirnya Tong Bai Dun sampai pada kesimpulan bahwa dia harus memaksa Ding Tao bergerak terlebih dahulu dan menunggu Ding Tao membuat kesalahan. Setelah sampai pada kesimpulan itu pun, dia segera bersiap. Meskipun dari luar tidak terlihat ada pergerakan, mau tidak mau, hawa pembunuh itu terasa keluar dari tubuh Tong Bai Dun. Dari sini bisa dilihat seberapa tinggi tingkat kepandayan Tong Bai Dun. Semakin menanjak kekuatan dan semangat seseorang, semakin cepat terasa dan semakin menekan semangat yang timbul dari kesiapan mereka untuk menyerang. Namun di tingkat-tingkat yang tertinggi, justru keinginan itu tidak bisa dirasakan oleh lawan. Jika Ding Tao orang awam, bisa jadi dia mengkerut ketakutan oleh tekanan semangat lawan, tapi dia sudah pernah menghadapi lawan yang lebih mengerikan dari Tong Bai Dun. Hawap pembunuh yang memancara dari Tong Bai Dun hanya jadi pertanda bagi Ding Tao untuk bersiap-siap dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka yang menyaksikan dan berilmu cukup tinggi juga bisa merasakan adanya perubahan situasi di atas panggung, dengan sendirinya tubuh mereka menegak dan jantung mereka berdebar sedikit lebih cepat, mengantisipasi badai serangan yang akan segera mereka saksikan, bahkan mungkin juga akan ada beberapa senjata lontari yang berkunjung ke tempat mereka duduk menonton. Benar saja, begitu Tong Bai Dun selesai mengumpulkan hawa murni dan sudah mapan semangatnya, segera saja belasan senjata rahasia melesat cepat ke arah Ding Tao. Benar-benar unik serangan Tong Bai Dun ini, tiap-tiap senjata rahasia dilemparkan dengan tenaga dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada serangan yang sekedar memancing gerakan lawan, ada serangan yang tujuannya menutup jalan mundurnya lawan, ada pula serangan yang memang ditujukan untuk melukai lawan. Kalau dibuat contoh yang paling sederhana, Tong Bai Dun bisa melontarkan satu serangan yang terlihat cepat padahal lambat. Saat Ding Tao menghindar ke samping, Tong Bai Dun melepaskan serangan lain yang lebih cepat, sementara serangan yang pertama justru berada di belakang serangan kedua. Akibatnya, jika Ding Tao menghindari serangan yang kedua dengan kembali ke posisinya semula, dia justru akan bertemu dengan senjata rahasia Tong Bai Dun yang pertama kali dilepaskan. Dan semuanya itu jadi lebih rumit, karena Tong Bai Dun memiliki variasi serangan yang sangat beragam. Ada yang terlihat cepat tapi tiba-tiba melambat, ada yang di awalnya terlihat lambat tapi semakin lama semakin cepat, ada pula senjata yang dapat bergeser arah serangannya bahkan ada yang dapat berputar kembali menyerang Ding Tao dari belakang sesudah melewati Ding Tao dari samping. Saat bertarung melawan San Zengki, Tong Bai Dun baru bermain dengan kecepatan serang senjata rahasianya untuk mengacaukan pengamatan San Zengki. Baru sekarang inilah metu setiap orang jadi terbuka, betapa mengerikannya senjata rahasia milik Tong Bai Dun. Terlebih Ding Tao yang berhadapan dengan senjata-senjata Tong Bai Dun. Lebih sulitnya lagi, sudah menjadi pengetahuan umum, senjata rahasia milik keluarga Tong ada pula yang dilapisi dengan racun, sedikit saja luka gorsan di atas tubuh sudah bisa mengakibatkan kematian. Mati-matian Ding Tao mencoba menyelamatkan diri dari serangan senjata rahasia Tong Bai Dun, tapi bukannya mundur, justru Ding Tao memilih untuk berusaha mendekat maju. Semakin pendek jarak antara Ding Tao dengan Tong Bai Dun, semakin singkat waktu yang dimiliki Ding Tao untuk menangkis atau menghindari senjata rahasia yang dilepaskan Tong Bai Dun. Mengingat hal itu, Tong Bai Dun memutuskan untuk bertahan di posisinya saat ini dan tidak menjauh dari Ding Tao yang langkah demi langkah semakin dekat dengan dirinya. Tong Bai Dun memilih untuk mencecar Ding Tao dengan lebih banyak serangan, kalaupun dia tidak bisa melukai Ding Tao, dia berharap bisa memaksa Ding Tao mundur. Ketika melihat sudah sekian puluh senjata rahasia dilepaskan, tapi Ding Tao masih juga mampu berjalan mendekat ke arahnya. Keringat dingin mulai membasai dahi Tong Bai Dun. Jarak mereka sudah tinggal beberapa langkah lagi. Jika Ding Tao bisa melampaui jarak itu, maka Ding Tao bisa melepaskan serangan ke arah Tong Bai Dun. Tong Bai Dun pun bersiap untuk melompat mundur. Jika Ding Tao berjalan satu langkah lagi lebih dekat. Dalam ketegangannya, Tong Bai Dun mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam melepaskan senjata rahasia. Tujuh macam senjata rahasia dilepaskan dalam satu tarikan nafas, tujuh tempat terancam oleh serangan itu. Menyusul macam senjata rahasia yang berbeda dilepaskan pula ditarikan nafas yang kedua, menutup jalan bagi Ding Tao untuk menghindar dari serangan yang pertama. Ding Tao pun menggertakan gigi dan membangkitkan semangatnya, tangan kanannya berkelebatan ke atas dan ke bawah, menangkis serangan Tong Bai Dun. Senjata rahasia berhasil ditangkisnya, namun yang lain sudah terlalu dekat. Tanpa bisa dihindari lagi, senjata rahasia itu pun dengan telak mengenai tubuh Ding Tao. Dua di bahunya dan satu di punggungnya. Kena, Tong Bai Dun pun bersorak, seraya melompat mundur, menjauh dari Ding Tao yang masih bergerak mengejarnya. Sambil berhitung dalam hati, Tong Bai Dun berusaha lepas dari desakan Ding Tao yang berusaha memojokkan dia di sudut panggung. Ding Tao sendiri saat Tong Bai Dun berseru, bergerak lebih cepat dan berusaha mendesak Tong Bai Dun secepatnya. Jantung tiap orang berdebaran, sekarang ini pertanyaannya, siapa yang lebih cepat? Ding Tao yang hendak mengirimkan serangan maut ke arah Tong Bai Dun atau racun dari senjata rahasia Tong Bai Dun. Suasana pun jadi hening mencekam, baik pendukung Ding Tao maupun pendukung Tong Bai Dun tidak ada yang mampu mengeluarkan suara untuk bersorak. Bahkan mereka yang tidak mendukung keduanya, pun ikut menyaksikan dengan tegang. Nyawa dua orang jagoan tingkat atas sedang berada di ujung tanduk. Apakah Ding Tao akan mati sebelum dia berhasil menyerang Tong Bai Dun ataukah Ding Tao akan berhasil mengajak pembunuhnya mati bersama? Hitungan sudah berjalan, namun tidak ada tanda-tanda Ding Tao menderita keracunan. Akhirnya Tong Bai Dun masuk dalam jangkauan Ding Tao dan sebuah serangan dilancarkan. Tong Bai Dun pun dipaksa untuk mengelak mundur, semakin terpojok di sudut panggung. Sungguh tidak masuk akal Tong Bai Dun, karena seharusnya sudah dua hitungan yang lalu Ding Tao terkapar di atas panggung. Tapi bukan saja pemuda itu tidak terkapar tak berdaya, bahkan dia masih menyerangnya dengan hebat. Sambil mengelak dari serangan Ding Tao yang berikutnya, hampir putus asa Tong Bai Dun pun menghamburkan senjata rahasianya yang paling berbisa. Jarak mereka sudah begitu dekat, belasan bijai peluru pipih dengan ujung tajam itu menyambar dengan cepat ke arah Ding Tao. Senjata ini bukan saja beracun tapi juga lebih berat daripada jarum-jarum yang ringan. Kalaupun Ding Tao kebal racun, senjata ini akan mampu menembusi otot dan uratnya dan mengakibatkan luka yang cukup parah. Dengan pedangnya yang belum dicabut, Ding Tao mengebaskan senjata yang mengarah ke wajahnya, tapi senjata yang lain tidak sempat dia tangkis ataupun hindari. Metu Tong Bai Dun menatap nyalang ke arah laju senjata rahasia yang dialamparkan. Waktu seperti melambat dan metu, Tong Bai Dun pun mendelik tak percaya. Pada saat senjata rahasianya hampir mengenai tubuh Ding Tao, tiba-tiba baju yang dikenakan pemuda itu seperti mengembang senjata rahasia yang melaju itu tiba-tiba melambat begitu mendekati Ding Tao dan runtuh sebelum berhasil melukai Ding Tao sedikitpun, seakan tertahan oleh tenaga yang tak terlihat. Tercengan, tergoncang, Tong Bai Dun pun tak sempat mengelak saat tangan Ding Tao bergerak menghajar perutnya. Tong Bai Dun hanya bisa mengeluh tertahan, terhuyung mundur dengan isi perut terasa terbalik. Saat dia akhirnya bisa menegakkan badan dan menengadahkan kepala, yang terlihat adalah ujung pedang Ding Tao yang mengancam tepat di antara dua matanya. Entah sejak kapan, Ding Tao mengempit sarung pedangnya di ketiak tangan kiri, mencabut pedangnya dan menudungkan pedang itu ke arah Tong Bai Dun. Jarak antara mata pedang dengan dahi Tong Bai Dun tidak lebih dari cun. Senjata rahasia Tong Bai Dun boleh saja cepat, tapi sebelum dia bisa menggerakkan tangannya, dahinya sudah terlebih dahulu berlubang. Memandang Ding Tao dengan rasa tak percaya, Tong Bai Dun berucap lemah, aku kalah. Suasana yang hening mencekam pun dengan segera pecah oleh sorak-sorai para pengikut Ding Tao, diikuti oleh sorakan ragu-ragu oleh mereka yang mendukung Ding Tao namun bukan pengikut Ding Tao. Dua orang biksu tua yang ahli dalam hal pertabiban, melompat dengan cepat mendekati Ding Tao. Dalam bayangan mereka saat ini, pemuda itu tentu sedang mengerahkan hawa murni untuk mencegah racun meramat ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, entah siapa yang memulai, tapi jelas berasal dari kelompok pengikut Ding Tao. Sebuah bisikan menyebar ke seluruh penjuru. Yei Chun Kai. Yei Chun Kai? Apa maksudnya Yei Chun Kai? Baju besi satu inci? Apa maksudnya itu? Entah siapa yang memulai, kisah tentang Ding Tao yang berhasil mempelajari sebuah ilmu dari daratan yang jauh pun menyebar di antara orang-orang dunia persilatan yang sedang menyaksikan pemilihan Wulin Mengzhu tersebut. Karena ilmu itu sendiri sebenarnya dirahasiakan keberadaannya, sudah tentu yang pertama kali membocorkan adalah dari pengikut Ding Tao sendiri. Oleh karena perasaan gembira yang meluap, tanpa sadar sekelompok kecil mereka yang tahu, membocorkan rahasia ini pada sesama pengikut yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini pun dengan rasa bangga yang meluap, menceritakannya pada teman dan kenalan, meskipun mereka ini bukan pengikut partai pedang keadilan. Dari satu mulut ke mulut yang lain. Suasana pun dengan cepat menjadi riuh oleh suara mendengung, bisik-bisik yang terjadi hampir secara bersamaan di seluruh penjuru. Masong Kuan hanya bisa menggelengkan kepala, Heh, siapa lagi ini yang sudah menyebarkan cerita tentang Yei Chun Kai? Wong Xia Ho yang masih meluap kegembiraannya menyaksikan Ding Tao menang melawan Tong Baidun tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk pundak Liu Chun Chao yang berada di sampingnya. Hahaha, siapa yang peduli? Cepat atau lambat mereka juga akan mendengarnya. Liu Chun Chao pun mengangkat bahu, menatap Masong Kuan sambil menyengir, tak bisa menahan kegembiraannya. Saudara Wong Xia Ho benar, bagaimanapun juga toh ilmu itu sudah diperlihatkan. Setidaknya Tong Baidun tentu bisa menyaksikannya dalam jarak begitu dekat. Kalaupun tidak ada dari saudara sendiri yang bercerita, sebelum pertarungan antara Leijian Feng dan Ximen Lisi selesai, semua orang yang ada di sini tentu sudah mendengar ceritanya. Akhirnya Masong Kuan pun ikut tersenyum dan tertawa bersama saudara-saudaranya yang lain. Jadi sebenarnya apa itu Yei Chun Kai? Dari sekian banyak kitab-kitab ilmu silat yang dikoleksi keluarga Murong, ada satu kitab yang bukan berasal dari daratan Cina sendiri. Menurut penulisnya ilmu itu berasal dari sebuah pulau yang jauh, di selatan daratan Cina, melewati samudera luas dan beberapa kepulauan. Sebuah negara yang jauh namun sudah maju. Peradabannya Sebuah negara yang penuh dengan berbagai cerita akan kekuatan misterius dan mistis. Ketika Murong Yun Hua mendapati kitab ini, dengan serta merta dia mengajukannya pada Ding Tao. Pertama, kalaupun Ding Tao mempelajari ilmu ini, maka tidak akan ada aliran ilmu bela diri di daratan yang akan merasa dicuri ilmunya oleh Ding Tao. Yang kedua, apabila benar ilmu itu bisa dipelajari dan digunakan, bukankah ilmu ini setanding dengan ilmu baju besi milik Ren Zhuocan? Sebuah bekal yang tepat untuk mengimbangi Ren Zhuocan yang menjadi lawan utama Ding Tao nantinya. Yei Chun Kai sendiri, seperti namanya, membentuk sebuah perisai yang tak terlihat di sekujur tubuh penggunanya. Sebuah perisai setebal Chun yang terbentuk oleh olahan hawa murni, menyebabkan setiap serangan lawan terhenti Chun sebelum benar-benar mengenai tubuh penggunanya. Ding Tao sendiri sebenarnya belum menguasai ilmu ini secara sempurna, sehingga dia tidak bisa menerapkan ilmu ini dengan cepat. Ding Tao masih butuh waktu untuk mengolah hawa murni di tubuhnya, menerapkan ilmu ini, sampai perisai itu benar-benar siap dan bisa menangkal serangan lawan. Beruntung lawan Ding Tao kali ini adalah Tong Baidun. Siasat Tong Baidun yang menunggu lawan melakukan kesalahan, justru berbalik merugikan Tong Baidun sendiri. Di saat mereka saling diam itu, Ding Tao justru mendapatkan kesempatan untuk menggerakkan hawa murninya sesuai apa yang diajarkan dalam kitab itu. Sehingga tatkala dia mulai menyerang, ilmu itu sudah diterapkan dengan sempurna. Sebenarnya tidak perlu Ding Tao susah payah menghindar ataupun menangkis senjata rahasia Tong Baidun, Namun Ding Tao masih berharap bisa mengalahkan Tong Baidun tanpa menunjukkan ilmu andalannya tersebut. Hanya saja, ilmu Tong Baidun memang tidak bisa dianggap enteng, meskipun Ding Tao berusaha semampunya untuk menangkis dan menghindari senjata rahasia Tong Baidun, tetap saja beberapa di antaranya lolos dan berhasil menghajar tubuh Ding Tao. Setelah senjata rahasia Tong Baidun berhasil mengenai dirinya dan satu-satunya yang menahan adalah ilmu baru yang dia andalkan, Ding Tao pun beranggapan tidak ada gunanya lagi dia berusaha menyembunyikan ilmu itu. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa ilmu itu belum benar-benar dikuasainya sehingga Ding Tao hanya bisa menggunakan ilmu itu dalam waktu yang terbatas, maka Ding Tao pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan mereka secepat mungkin. Itu sebabnya gerakannya pun berubah jadi semakin cepat dan semakin berani. Di saat yang sama Tong Baidun yang menyangka Ding Tao sudah terkena senjata beracunnya, tidak dengan segera menyerang pemuda itu lagi. Sampai di saat yang paling kritis, barulah dia menghamburkan senjata rahasianya. Ding Tao terpaksa menangkis serangan yang mengarah ke wajahnya, karena ilmunya yang belum sempurna, belum bisa melindungi bagian-bagian yang lemah seperti mata, lubang hidung dan telinganya. Meskipun ilmu itu sendiri belum sempurna, namun apa yang ditunjukkan Ding Tao sudah cukup untuk membuat heboh seluruh orang dunia persilatan yang menyaksikan pameran kekebalan tubuhnya itu. Sangat jarang tokoh dalam dunia persilatan yang memiliki ilmu baju-baja seperti Ren Zhuocan. Meskipun cukup banyak macam ilmu kebal yang dikenal, seperti Cai Busan dari Shaolin atau Jin Zhong Zhao dari Ali Randao, tapi sangat jarang ada tokoh persilatan yang melatih ilmu tersebut. Salah satu alasannya adalah karena sulitnya untuk menguasai ilmu itu secara sempurna, sampai pada taraf di mana ilmu itu bisa digunakan secara efektif dalam satu pertarungan. Ilmu-ilmu ini justru lebih banyak dipelajari oleh pesilat jalanan yang mencari uang dengan mempertontonkan ilmu kebal mereka. Sebelum mereka mulai menusukan tombak atau membiarkan tubuh mereka dipukul dengan keras, tentu mereka terlebih dahulu menghabiskan waktu beberapa lama untuk menerapkan ilmu kebal mereka itu. Waktu yang tentunya tidak selalu tersedia sewaktu bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya. Apalagi ilmu kebal Ding Tao ini bukanlah ilmu kebal yang sudah umum dikenal, tentu saja mengundan rasa tertarik orang-orang persilatan untuk membahasnya. Leijan Feng dan Ximen Lisi yang menyaksikan pertarungan itu memiliki pemikirannya sendiri-sendiri. Dengan kemenangan Ding Tao atas Tong Baidun itu artinya bila mereka memenangkan pertandingan berikutnya, mereka harus menghadapi Ding Tao dengan ilmu yang bernama Yei Chun Kei itu. Leijan Feng mengamati bagaimana Ding Tao mengebaskan senjata rahasia yang mengancam daerah mukanya dan berpikir, HMM, kalaupun dia memiliki ilmu kebal, toh ilmu itu belum bisa melindungi seluruh tubuhnya. Jika demikian aku bisa berfokus pada daerah kepalanya. Selain itu pada saat melawan Bai Siksian, bukankah lengannya jadi patah oleh pukulan Bai Siksian? Berarti kemungkinan besar, ilmu kebal Ding Tao mungkin bisa digunakan melawan serangan senjata tajam atau pukulan biasa, tapi tidak untuk pukulan tenaga dalam. Leijan Feng memiliki keyakinan akan Luoyan Seng-nya, dia yakin Luoyan Seng tidak akan kalah dengan tinju petir milik Bai Siksian, sambil tersenyum Bai Siksian berpikir, apalagi Luoyan Seng miliku memiliki perkembangan yang lebih banyak macamnya dari tinju petir miliki Bai Siksian. Tidak ada yang perlu kuhawatirkan dengan ilmu kebal Ding Tao. Justru pedangnya itu yang membuatku khawatir. Sungguh cerdik si menelisi, dia bisa membuat Ding Tao berjanji untuk tidak menggunakan pedang pusaka itu. Tapi saat melawan Bai Siksian yang bertangan kosong, bukankah Ding Tao memilih untuk tidak mencabut pedang pusakanya? Moga-moga bila aku bertarung dengan tangan kosong, dia akan melakukan hal yang sama, pikir Leijan Feng dalam hati. Ximen Lisi yang duduk di sisi yang berlawanan juga sedang memikirkan informasi baru tentang Ding Tao ini, HMMM banyak orang menggambarkan Ding Tao sebagai pemuda yang lugu. Nyatanya ada menyembunyikan ilmunya ini dari penciuman orang. Hal ini membuktikan bahwa meskipun mungkin saja dia orang yang jujur, bukan berarti dia bodoh dan bekerja secara sembarangan. HMMM, saat melawan Bai Siksian mengapa dia tidak menggunakan ilmu kebalnya itu? Apakah karena tinju petir Bai Siksian terlampau keras sehingga menembus kekebalannya? Ataukah karena Bai Siksian menyerang sebelum dia sempat menerapkan ilmu kebalnya itu? Kukira keduanya sangat mungkin, Tong Baidun yang menunggu-nunggu hanya memberi kesempatan pada Ding Tao untuk menyiapkan ilmu kebalnya, pikir Ximen Lisi menganalisa kedua pertarungan Ding Tao. Atau bisa juga ilmu kebal itu terbatas pada badannya saja, itu sebabnya lengannya patah dan saat senjata rahasia Tong Baidun mengarah ke wajahnya dia harus menangkisnya. Seulas senyum pun tersungging di wajah Ximen Lisi, aku tahu, pada pertandingan melawan Ding Tao aku akan menggunakan toya besi yang berat. Dengan senjata itu, kukira tenaga. Serangan yang dihasilkan tidak berada di bawah tinju petir Bai Siksian. Seandainya Ding Tao menggunakan pedang pusakanya, toya besi itu bisa dengan mudah dia potong-potong. Tapi dia sudah berjanji untuk tidak menggunakan pedang pusakanya, jadi tidak ada yang perlu kuhawatirkan. Baik Leijan Feng dan Ximen Lisi sama-sama sudah tersenyum membayangkan kemenangan di depan mata, ketika mereka mendengar nama mereka dipanggil untuk maju bertarung, memperebutkan posisi di babak selanjutnya. Sekilas mati mereka pun bertuburkan dan senyum pun hilang dari wajah mereka. Pertarungan berikutnya, antara pendekar Leijan Feng dari King Hai melawan pendekar Ximen Lisi dari San Ksi, demikian seru seorang biksu Shaolin yang bertugas untuk mengumumkan nama-nama mereka yang bertanding. Belum habis gemah suaranya, yang dipanggil sudah berada di atas panggung. Kali ini Ximen Lisi membawa sebuah tombak panjang terbuat dari baja pilihan, seluruh tombak terbuat dari baja, mulai dari gagang hingga metu. Tombaknya, sudah tentu tombak tersebut sangat berat untuk dimainkan, namun Ximen Lisi membawanya seperti sedang membawa sebuah tombak. Mainan saja. Sementara Leijan Feng, tetap dengan membawa sepasang pedangnya. Keduanya tampil keren dan berwibawa, jubah luar mereka berkibar-kibar tertiup angin, baik jubah maupun pakaian dijahit dari bahan kain sutra yang mahal. Bedanya Leijan Feng tampil lebih konservatif dengan warna-warna gelap, sedangkan Ximen Lisi menggunakan warna cerah, sesuai benar dengan kemudaannya. Saudara Ximen Lisi, sudah lama ku tunggu kau berkunjung ke King Hai tapi sepertinya saudara Ximen Lisi terlalu sibuk dengan berbagai urusan. Siapa sangka akhirnya kita bertemu juga, sapa Leijan Feng? Kalau aku tahu saudara Leijan Feng sedang menunggu kunjunganku ke King Hai tentu aku akan pergi ke sana. Sayangnya urusan desanksi sangat banyak hingga aku tidak sempat memikirkan urusan tetangga dekat, jawab Ximen Lisi. Hahaha, tidak apa, toh akhirnya kita sudah bertemu sekarang. Ku harap sejak hari ini, tidak perlu lagi ada yang menebak-nebak tentang siapa yang terkuat di utara, ujar Leijan Feng sambil tertawa. Ah, rupanya tentang hal itu, ku kira siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sudah cukup jelas. Sehingga aku pun tidak pernah berpikir untuk berkunjung ke King Hai. Seandainya aku tahu masih ada orang-orang yang berdebat tentang hal itu, tentu akanku sempatkan juga untuk berkunjung ke King Hai, jawab Ximen Lisi dengan cerdik. Heh, cukuplah kita bicara. Lidahmu tajam tapi apa tombakmu itu setajam lidahmu. Biarkan sepasang pedangku ini mencari tahu, ujar Leijan Feng sambil mengambil kuda-kuda. Ucapan Ximen Lisi menyinggung harga dirinya, namun tidak menggoncangkan ketenangannya. Jagoan yang sudah cukup berumur ini sudah kenyang dengan pengalaman dan tidak mudah dipancing emosinya. Dua orang dari generasi yang berbeda sudah berhadapan, Leijan Feng yang baru saja menginjakan dan Ximen Lisi yang seumuran dengan Ding Tao. Yang satu tampil tenang dan berwibawa, Leijan Feng berdiri seperti sebatang pohon beringin raksasa yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun, menjadi keras dan tegar setelah melewati puluhan hujan badai dan kerasnya alam. Di hadapannya seorang muda dengan semangat menggelora, seperti api unggun yang menari-nari, siap membakar apapun yang menghalangi jalannya. Mari, ujar Leijan Feng. Hati-hati, akan kemulai, jawab Ximen Lisi dan secepat dia berujar, secepat itu pula tombaknya meluncur ke depan. Cepat dan keras tombak itu meluncur ke depan, tombak yang terbuat dari baja itu pun berkilauan memantulkan cahaya matahari, serupa sinar keperakan dan meluncur ke arah Leijan Feng. Dengan sebuah ayunan yang melingkat Leijan Feng menangkis tombak Ximen Lisi, suara berdentang keras memenuhi telinga saat pedang bertemu tombak. Metul, tombak Ximen Lisi terdorong ke lantai panggung, kemudian terpental membal, tepat kembali menyerang Leijan Feng yang sedang bergerak maju. Jangan dilihat bahannya dari baja, tombak Ximen Lisi bisa bergerak dengan lentur seperti terbuat dari kain saja. Seperti ular yang mematuk-matuk, tombak Ximen Lisi bergerak dengan lincahnya, diiringi derik-derik suara seperti giring-giring di kaki gadis muda yang sedang berlari. Jika diamati lebih dekat lagi, terlihatlah ruas-ruas tipis di sepanjang batang tombak Ximen Lisi, rupanya tombak baja itu dibuat dari potongan-potongan yang lebih pendek dan disatukan dengan satu kera, tertentu sehingga dapat bergerak dengan lebih bebas dibandingkan tombak biasa. Dengan kekuatan dan kera dia memainkan tombaknya, tombak Ximen Lisi terkadang bergerak hampir selues sebuah pecut yang terbuat dari baja daripada sebatang tombak biasa. Menggunakan panjang tombak dan kelincahannya Ximen Lisi menyerang Leijan Feng sekaligus menahan laju majunya Leijan Feng mendekat ke arahnya. Sepasang pedang Leijan Feng sendiri, menjadi tembok pertahanan yang tangguh, sembari Leijan Feng berusaha maju mendesak kedudukan Ximen Lisi. Saling menyerang dan bertahan, keduanya bertarung dengan jurus-jurus yang mematikan namun indah dipandang. Mata Hasri sudah semakin tinggi di atas, pedang dan tombak berkilauan di tempat cahayanya. Permainan pedang Leijan Feng lebih mantap dan bertenaga, permainan tombak Ximen Lisi lincah dan cepat, keduanya tidak ada yang mau mengalah. Deng Song Yan mengawasi pertarungan itu dengan hati yang tak tentu. Ximen Lisi memilih tombak, Deng Song Yan yang sejak kanak-kanak sudah memegang tombak dengan cepat bisa menyelami permainan tombak Ximen Lisi. Dalam hati dia bertanya-tanya, bukankah permainan tombaknya lebih baik dibandingkan Ximen Lisi? Lalu mengapa sekarang ini yang berada di atas panggung bukan dia melawan Ximen Lisi tapi Leijan Feng melawan Ximen Lisi? Jika dia lebih kuat dibandingkan Ximen Lisi, dan dia kalah melawan Leijan Feng, bukankah itu artinya Ximen Lisi juga akan kalah melawan Leijan Feng? Apakah menang kalah adalah hasil pertaruhan belaka, kemampuan untuk memanfaatkan datangnya kesempatan yang selisihnya hanyalah sehelai rambut dibagi tujuh? Bukankah sebenarnya permainan pedang Leijan Feng sudah jatuh ke dalam permainan tombaknya? Mengapa oleh karena tergelincir pada satu kesalahan kecil saja harus berakhir dengan tragis? Seharusnya saat ini dirinya lah yang berhadapan dengan Ximen Lisi Tidak sedikit orang yang berpikir sama seperti Deng Song Yan, mereka menunggu dan menunggu saat-saat kekalahan Ximen Lisi Permainan tombak Ximen Lisi tidaklah lemah, macam senjata diakuasai dengan baik Tiap-tiap senjata penguasaannya tidak di bawah orang lain Namun jika permainan tombaknya dibandingkan dengan permainan tombak Deng Song Yan yang selama belasan tahun melulu berlatih tombak Tentu saja permainan tombak Deng Song Yan lebih hidup dan lebih kuat Jika permainan tombak Deng Song Yan bisa menguasai sepasang pedang Leijan Feng Tidak demikian dengan permainan tombak dari Ximen Lisi Di selesela serangan tombak, sesekali Leijan Feng berhasil menyerbu masuk dan menyerang dengan sepasang pedangnya Pada saat demikian maka kelincahan dan pemahaman ruang Ximen Lisi yang baik membuat dia bisa menghindari serangan sekaligus memperbaiki kedudukan Pertarungan pun berjalan dengan ketat Antara Leijan Feng yang sebenarnya ahli pukulan tangan kosong tapi menggunakan sepasang pedang Melawan Ximen Lisi yang menguasai macam senjata tanpa menghususkan diri pada satu ilmu tertentu Perlahan namun pasti Leijan Feng mulai menguasai pertarungan Dalam jurus terakhir Ximen Lisi selalu didesak mundur oleh Leijan Feng Pilihannya hanyalah mundur atau tidak akan berada pada posisi bisa diserang namun tak bisa balas menyerang Sepertinya lawan ketua di babak akhir nanti adalah Leijan Feng, bisik Liu Chun Chao pada Ding Tao Sepertinya begitu, tapi entah mengapa aku tidak mendapatkan kesan tersebut dari wajah Ximen Lisi Bagi setiap orang yang melihat sudah jelas dalam beberapa jurus terakhir dia terdesak Tapi tak aku lihat ada kecemasan di wajahnya Bisa jadi dia sedang menyiapkan sesuatu, jawab Ding Tao yang terus mengamati pertarungan itu dengan cermat HMM, benarkah demikian, pikir Liu Chun Chao sambil mengamati wajah Ximen Lisi Mereka yang mendengar percakapan itu pun jadi semakin tertarik untuk mengikuti jalannya pertarungan Apakah pengamatan Ding Tao akan terbukti benar? Leijan Feng telah mengurung Ximen Lisi dengan langkah-langkah baguanya Semakin lama Ximen Lisi semakin terdesak, hingga pada satu saat Ximen Lisi tidak lagi mungkin bergerak mundur Karena dia sudah berada di pinggir panggung Sebuah teriakan penuh kemenangan pun terdengar dari mulut Leijan Feng Mengiringi serangan kilatnya yang dilancarkan sekuat tenaga Pedang di tangan kiri menebas tombak Ximen Lisi, mendorongnya ke arah luar Di saat yang bersamaan pedang di tangan kanan bergerak menusuk ke arah lubang pertahanan yang terbuka Jarak mereka berdua sudah begitu dekat, metu, tombak Ximen Lisi berada di belakang Leijan Feng Dan tidak mungkin bisa digerakkan untuk menyerang Leijan Feng Di saat yak paling kritis untuk Ximen Lisi itulah tiba-tiba terjadi kejadian yang mengejutkan Sepersekian kejap setelah Leijan Feng berteriak, sebuah suara berkeratakan terdengar dari tombak Ximen Lisi, dibarengi suara mendesing Dalam sekejap meta, tombak Ximen Lisi tiba-tiba terpisah-pisah menjadi beberapa bagian Masing-masing ruas dihubungkan dengan sebuah rantai pendek Dan di saat yang bersamaan dari pangkal tombak yang tumpul mendesing keluar sebilah meta, tombak yang lain Karena tombak tidak lagi menjadi sebatang tombak maka memang benar bagian ujung tombak Ximen Lisi terdorong keluar Namun bagian lain yang terpegang oleh Ximen Lisi tidak ikut terdorong oleh pedang kiri Leijan Feng Dengan gesit Ximen Lisi menggunakan ruas yang dipegang tangan kirinya untuk menangkis serangan Leijan Feng Sementara tangan kanan yang memegang pangkal tombak bergerak menyambar tubuh Leijan Feng yang tengah bergerak mendekat Selaka bagi Leijan Feng, pedang di tangan kiri menebas terlalu kuat Karena tenaga tombak yang seharusnya menahan laju pedang menjadi tidak ada Di saat yang sama pedang di tangan kanan tertangkis ke arah luar oleh Ximen Lisi, tubuhnya yang Sedang bergerak mendekat menjadi hidangan empuk bagi mata, tombak Ximen Lisi yang menebas ke depan Tapi bukan sekali ini saja Leijan Feng harus berhadapan dengan maut di depan mata Jagoan tua itu tidak menjadi gugup menghadapi perubahan yang tiba-tiba itu Nalurinya untuk bertahan hidup dan keteguhan hatinya dalam menghadapi kematian memberi dia pikiran yang jernih di saat yang kritis itu Sadar bahwa sepasang pedangnya tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menahan serangan Ximen Lisi Leijan Feng segera mengemposkan seluruh tenaga di kakinya untuk melompat mundur Tanpa malu-malu jagoan yang sudah matang itu bergulingan ke belakang untuk menghindari metwa Tombak Ximen Lisi yang tiba-tiba muncul dari pangkal tombaknya Tak urung tombak Ximen Lisi berhasil mengiris dada Leijan Feng cukup dalam Darah pun dengan cepat mengucur deras Ximen Lisi yang tidak mau melepaskan kesempatan baik memburu ke depan Namun sebelum dia sempat bergerak terlalu dekat Sebilah pedang Leijan Feng meluncur cepat ke arah wajahnya dengan suara mengaung Ximen Lisi pun dipaksa untuk menghindar dan menyampok jatuh pedang yang disambitkan Leijan Feng Masih dalam keadaan bergulingan Tangan kanan Leijan Feng yang sudah tidak lagi memegang pedang Dengan cepat menotok jalan darah di sekitar luka yang diterimanya Saat Ximen Lisi kembali memburu ke depan Leijan Feng sudah berdiri di atas kedua kakinya Melompat mundur beberapa langkah Melintangkan pedang yang ada di tangan kiri di depan dada Dan tangan kanannya menempel di pinggang siap untuk melontarkan serangan Ximen Lisi pun tidak berani menyerang dengan sembrono Serangan yang dia lontarkan adalah serangan yang terukur tenaganya Pedang di tangan kiri Leijan Feng pun dengan lincah menangkis serangan Ximen Lisi Langkah bagi Leijan Feng kali ini digunakan untuk menghindar dan bukan lagi untuk mengurung Ximen Lisi Perubahan pada senjata Ximen Lisi sangat mengejutkan Membuat yang melihat pertarungan itu merasa kagum sekaligus ngeri dengan kayanya perubahan dan rahasia yang tersimpan dalam diri ilmu bela diri Ximen Lisi dan senjatanya Namun terlebih kagum pada ketenangan dan kemampuan Leijan Feng untuk lolos dari pintu gerbang kematian yang datang dengan tidak disangka-sangka Bahkan Deng Song Yan Yang merasa benci dan penasaran atas kekalahannya di tangan Leijan Feng Memandang jagoan itu dengan pandangan matu yang berbeda Keadaan yang dihadapi Leijan Feng barusan tidaklah lebih ringan dibandingkan dengan keadaan yang dialami Deng Song Yan saat bertarung dengan Leijan Feng Ketika saat-saat kemenangan berubah menjadi ancaman kematian dalam waktu yang kurang dari sekejapan mata Tapi kejutan yang membuat Deng Song Yan membeku di tempatnya bisa dihadapi dengan tenang oleh Leijan Feng Kejutan itu tidak membuat Leijan Feng kehilangan akal Kengerian yang dihadapi ketika sadar dirinya sudah jatuh dalam jebakan lawan tidak membekukan tubuh Leijan Feng Permainan tombaknya boleh jadi lebih tinggi beberapa lapis dibandingkan permainan senjata Leijan Feng dan Ximen Lisi Namun ketenangan dan kemampuan untuk bertindak dengan cepat di saat-saat yang kritis dari Leijan Feng melampaui dirinya Di saat-saat itu, tiba-tiba Deng Song Yan mendapatkan satu kedamaian dan ketenangan yang belum pernah dia rasakan Satu penerimaan akan keadaan dirinya sebagai sesuatu yang memang sewajarnya terjadi Deng Song Yan menjadi manusia yang baru, tulang bahunya Yang remuk tidak menghalangi Deng Song Yan untuk menemukan jalannya kembali Keteguhan hati, kekuatan jiwa dan semangat yang ditunjukkan Leijan Feng membukakan satu pintu pada jalan buntu yang dihadapi Deng Song Yan Pada dasarnya Deng Song Yan bukanlah orang yang lemah dan berjiwa sempit Setelah melihat kematangan yang ditunjukkan oleh Leijan Feng, pemuda itu menemukan kembali semangatnya sendiri Di kemudian hari, Deng Song Yan menelurkan pemuda-pemuda berbakat dari generasi berikutnya dalam keluarga Deng Meskipun pada akhirnya tulang bahunya tidak dapat disembuhkan dan sebagai akibatnya kedua lengannya harus dipotong Deng Song Yan tidak kemudian menjadi manusia yang cacat jiwanya Justru keadaannya yang cacat membuat api dalam dadanya berkobar lebih garang Deng Song Yan menciptakan sebuah ilmu tendangan yang didasari oleh ilmu tombak yang selama ini dia tekuni Menambahkan ilmu keluarga baru dalam keluarga Deng Belasan tahun setelah pertemuan Wulin Mengzhu ini, tersiarlah sebuah perkataan dalam dunia persilatan Jika bertemu dengan keluarga Deng yang membawa senjata, hati-hati dengan ilmu pembaknya Jika hendak menghadang keluarga Deng yang tidak membawa senjata, berhati-hatilah dengan tendangannya Deng Song Yang yang menonton di pinggir Arna boleh mendapatkan jalan hidup Tapi Leijan Feng yang berada di atas panggung harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan pintu kehidupan yang semakin lama semakin tertutup Tombak Ximen Lisi yang sekarang berubah menjadi ruyun beruas tujuh dengan dua ujung bermata tombak Tidak kalah mengerikan dari permainan tombak atau permainan golok Ximen Lisi Sementara Leijan Feng sudah terluka berat di dadanya, sepasang pedangnya pun sudah berubah menjadi sebatang pedang Deng Tao yang bertekad untuk berusaha agar tidak ada korban lain yang jatuh dalam pemilihan Wulin Mengzhu ini dibuat ketar-ketir oleh keadaan Leijan Feng Untuk turun ke panggung, keadaannya belumlah memungkinkan, meskipun sudah terdesak namun Leijan Feng masih melawan Ximen Lisi dengan penuh semangat Namun keadaan Leijan Feng sudah sedemikian buruknya hingga bisa terjadi setiap saat Ximen Lisi akan memberikan serangan terakhir yang menjadi penutup pintu kehidupan bagi Leijan Feng Apalagi senjata Ximen Lisi yang berupa ruyung beruas tujuh itu jauh lebih sukar Diperkirakan gerakannya dibandingkan dengan golok atau tombaknya Beberapa kali Deng Tao sudah bersiap untuk melompat maju namun harus membatalkan niatnya Teng Si Ong yang ikut tegang melihat pertarungan itu dan kesulitan yang dihadapi Deng Tao Akhirnya tidak tahan lagi dan berseru, Leijan Feng jangan bodoh, menyerah sajalah, sayangi nyawamu yang cuma satu itu Dengar itu orang tua, dengarkan nasihat itu, cepatlah menyerah sebelum kau terjungkal di bawah kakiku Seru Ximen Lisi menimpali seruan Teng Si Ong Eh, budak keparat, kenapa kau berkata demikian Seru Teng Si Ong terkejut Tidak mengira Ximen Lisi membuat seruannya jadi bahan untuk mengejek Leijan Feng Seruan kaget Teng Si Ong itu hanya dijawab dengan suara tawa berkakakan oleh Ximen Lisi dan pendukungnya Sementara para pendukung Leijan Feng melirik pada Teng Si Ong dengan pandang mata penuh kemarahan Deng Tao pun menepuk lengan Teng Si Ong dan memberi tanda untuk tidak membuka mulut lagi Terpaksa Teng Si Ong hanya bisa menundukan Kepala dengan hati mendelu, menyesali diri sendiri yang tidak bisa menahan mulut Maksud hati Teng Si Ong tidaklah buruk Namun bagi telinga Leijan Feng masih hati yang tulus itu terdengar sebagai satu penghinaan yang memedihkan Apalagi setelah Ximen Lisi menyambung seruan Teng Si Ong itu dengan hinaan Bukannya membuat hati Leijan Feng jadi lunak Seruan Teng Si Ong itu justru membuat hati Leijan Feng semakin keras Sambil menggertakan gigi Leijan Feng terus melawan Ximen Lisi dengan luka di dadanya yang terasa nyeri dan terus mengucurkan darah Meskipun tidak terlalu dras karena sudah tertahan oleh tutukan yang dia lakukan Pandangan mati Leijan Feng mulai berkunang-kunang Kepalanya terasa ringan, gerakannya semakin melemah Tubuhnya sudah kehilangan banyak darah yang terus mengucur tanpa henti Ximen Lisi terus mencecar Leijan Feng Tidak mengijankan jagoan itu untuk mengambil nafas sedikitpun Pada jurus yang ke, Ximen Lisi mundur setengah langkah mengambil jarak Leijan Feng yang sudah mulai hilang kesadarannya terhuyung menghindar Dengan satu gerakan pergelangan tangan Ruyung beruas tujuh milik Ximen Lisi bergerak melingkar melilit pedang Leijan Feng Ximen Lisi pun menghentakan tenaga Menyendal ruyungnya ke atas, tanpa bisa ditahan lagi Pedang Leijan Feng terlepas dari tangannya Alam bawah sadarnya menyadari bahaya yang mengancam Secara intuitif Leijan Feng berusaha bergerak menghindari serangan Ximen Lisi yang datang menyusul Apa daya tubuhnya sudah tidak bisa diajak bekerjasama Meskipun serangan Ximen Lisi mampu dihindari Tubuh Leijan Feng tanpa bisa ditahan lagi terguling japtuh di atas panggung Saat itu juga tubuh Ding Tao sudah berkelebat maju ke depan Sudah cukup lama dia mengamati gerak Ruyung beruas tujuh milik Ximen Lisi Dengan matanya yang tajam dan otaknya yang encar Dia bisa membayangkan bagaimana akhir dari gerakan Ruyung beruas tujuh itu kali ini Tanpa berkedip sedikit pun Ximen Lisi meneruskan jurusnya hingga puncaknya Ruyung beruas tujuh miliknya bergerak berputaran dan dengan satu hentakan metu Tombak yang berada di ujung Ruyung meluncur cepat ke arah Leijan Feng yang sudah tidak berdaya Meskipun demikian Ximen Lisi sudah tahu bahwa metu Tombaknya itu tidak akan sampai pada sasaran Matanya berkilat ketika dari ujung ekor matanya dia bisa melihat tubuh Ding Tao yang meluncur cepat ke arah dirinya Dengan suara melengking pedang Ding Tao menusuk metu Tombak Ximen Lisi yang sedang meluncur ke arah Leijan Feng yang sudah tergeletak tak sadarkan diri Pedang Ding Tao meluncur dengan kerasnya membawa metu Tombak Ximen Lisi terbang beberapa langkah jauhnya dari Leijan Feng Tapi Ruyung beruas tujuh milik Ximen Lisi memiliki dua metu Tombak ketika metu Tombak yang satu bergerak menusuk Leijan Feng Metu tombak yang lain sedang bergerak melingkar Tersembunyi di balik bunggung Ximen Lisi Saat Ding Tao sudah berada di depan Leijan Feng Metu tombak itu pun muncul dari balik bunggung Ximen Lisi dari sisi yang lain Bergerak memutar mengancam bunggung Ding Tao yang dari sudut yang tak terlihat oleh metu Ding Tao Agaknya dari awal Ximen Lisi bukan bertujuan untuk menghabisi Leijan Feng Tapi dengan menggunakan Leijan Feng sebagai umpan Dia sedang membuat jebakan bagi Ding Tao Metu tombak bergerak dengan cepat menuju bunggung Ding Tao yang tak terjaga Hanya tinggal sejangka lagi metu Tombak itu akan menembus bunggung Ding Tao Ketika Ximen Lisi tiba-tiba merasakan Ruyungnya tertarik ke arah yang berlawanan Terima kasih telah menonton!